Intro Halo kumaha damang, semoga anda dalam kondisi sehat karena gini saatnya anda menyimak berita Bandung bersama saya Tietrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini. Tagis ibunda Pegis tiawan pecah begitu anaknya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sang ibu bertekad cari keadilan karena yakin anaknya tidak terlibat. Keluarga armahum Vina kecewa dengan polda Jawa Barat karena tiba-tiba menghapus 2 DPO tanpa alasan yang jelas. 5 anak terseret arus sungai di Kabupaten Sukabumi, 1 korban masih dicari. Kita ke informasi pertama, penetapan Pegis tiawan alias perong sebagai tersangka disambut isak tangis keluarga di Kabupaten Cirebon. Ibu Pegis meyakini putranya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga juga menganggap kesaksian air palsu sehingga menyeret Pegis ke dalam kasus tersebut. Tangis Kartini pecah begitu polda Jawa Barat mengumumkan penetapan anaknya Pegis setiawan alias perong sebagai tersangka bahkan otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. Keluarga Pegis menyaksikan langsung rilis dari polda Jawa Barat yang disiarkan melalui televisi. Ibu Nda Pegis menangis sepanjang keterangan pers berlangsung. Kartini sulit membayangkan ancaman hukuman mati atau seumur hidup bagi putra sulungnya. Kartini meyakini benar bila putranya itu tidak bersalah. Lantaran pada saat pembunuhan terjadi 2016 lalu Pegis sedang berada di Bandung. Ia juga menyayangkan polisi karena begitu saja percaya pada kesaksian palsu saksi air sehingga menyeret putranya ke dalam kasus tersebut. Kartini bertekad akan berjuang sekuat tenaga untuk mencari keadilan bagi putranya. Pegis, kamu yang kuat dan sabar nak. Mama pasti berjuang demi kamu nak. Karena mama tahu kamu tidak bersalah. Mama akan berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan kamu dari kantor polisi dan dari tahanan itu nak. Mama bersumpah demi nama Allah nak. Mama akan bersalah untuk pembela dan mama membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Pada minggu siang, Polda Jawa Barat merilis penetapan Pegi sebagai tersangka sekaligus dalam pembunuhan terhadap dua sejoli Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dalam rilis, Pegi tidak hanya membunuh tetapi juga memperkosa Vina. Suasana janggal terjadi beberapa saat setelah rilis. Pegi membantah semua tuduhan polisi termasuk tuduhan memperkosa Vina. Namun polisi terlihat berupaya menghalangi Pegi bersuara, bahkan terlihat hendak membungkam mulut Pegi. Upaya menghalangi Pegi bersuara kepada wartawan bahkan berlangsung hingga di luar ruang rilis. Meski demikian, bantahan Pegi masih terdengar lantang bahwa ia telah difitnah dan rela mati. Haruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cerbon. Sementara itu, Polda Jawa Barat akan memeriksa adik Pegi Setiawan untuk dimintai keterangan pasca penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Orang tua akan menemani adik Pegi saat dimintai keterangan. Orang tua Pegi Setiawan telah menerima surat dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemeriksaan adik Pegi bernama Lusiana. Surat berisi permintaan penyidik Polda Jawa Barat agar Lusiana memberikan keterangan terkait keterlibatan kakaknya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua orang tua Pegi akan mendampingi sang adik saat mendatangi Polda Jawa Barat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hari Selasa. Gak tahu, saya juga gak ngerti, cuma dikasih ini aja. Katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke ibu Yanti itu tidak valid. Yang valid sekarang ngatanya ngomongnya kayak gitu. Ini ada belakonnya gitu. Kalau surat yang ini katanya surat si adik Pegi buat bersaksi di pemeriksaan Pegi hari Selasa. Suratnya tadi jam 6 sore datang. Pegi Setiawan alias Perong ditangkap dan ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah 8 tahun kasus berjalan. Padahal saat kasus terjadi, polisi sempat menggeledah rumah Pegi dan menyita dua sepeda motor yang hingga kini belum dikembalikan polisi. Namun sejak itu pula, polisi tidak lagi mencari Pegi karena ciri pelaku yang digambarkan tidak sesuai dengan Pegi. Pada kasus ini 8 orang telah difonis, 7 orang difonis umur hidup dan 1 lagi difonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Maruli Habibie melaporkan dari Kabupaten Cerbon. Sementara kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong telah menyiapkan berbagai bukti di sidang peratilan untuk membebaskan kliennya dari tuduhan polisi. Kuasa hukum juga memuji sikap berani Pegi yang lantang membantah semua tuduhan polisi. Salah satu bukti adalah menyiapkan kesaksian lima saksi termasuk rekan kerja yang mengetahui keberadaan Pegi saat peristiwa pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, Sugiyanti Riani, memuji keberanian Pegi Setiawan yang langsung membantah tuduhan polisi beberapa saat setelah rilis penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Apalagi Pegi tetap bersuara lantang meski terlihat dihalangi polisi untuk bicara kepada wartawan. Keberanian Pegi sekaligus meyakinkan tim kuasa hukum menempuh jalur pera-peradilan untuk membebaskan kliennya dari tuduhan terlibat pembunuhan. Kuasa hukum menyiapkan berbagai bukti diantaranya lima saksi termasuk rekan kerja Pegi, ayah dan adik Pegi. Kelima saksi ini dianggap mengetahui keberadaan Pegi saat pembunuhan terjadi pada Agustus 2016 lalu. Selain saksi, kuasa hukum juga telah menyiapkan bukti pembayaran Pegi di Bandung pada 26 Agustus 2016 lalu. Sebenarnya dalam kasus pembunuhan Pina dan Egi dan saya semakin yakin ingin membela, membebaskan Pegi melalui pera-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016, mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koaceng. Pegi telah ditetapkan Polda Jawa Barat sebagai tersangka pada minggu siang. Pegi ditangkap setelah polisi menetapkan tiga DPU kasus pembunuhan Pina dan Egi. Namun polisi tiba-tiba mengurangi jumlah DPU dan hanya menyisakan Pegi sebagai satu-satunya DPU. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sementara itu usai Polda Jawa Barat menghapus nama dua DPU kasus pembunuhan dua sejoli, keluarga Vina serta kuasa hukumnya mempertanyakan hal itu. Keluarga serta kuasa hukum kecewa atas penghapusan dua DPU karena berbeda dengan BAP yang sebelumnya telah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Ditetapkannya Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dua sejoli mendapat perhatian dari masyarakat, tak terkecuali tim kuasa hukum keluarga Vina. Kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan keputusan Polda Jawa Barat yang menetapkan Pegi Setiawan sebagai DPU terakhir yang ditangkap polisi. Mereka kecewa karena keputusan Polda Jawa Barat berbeda dengan berita acara pemeriksaan yang sebelumnya sudah dirilis. Penghapusan dua DPU menjadi pertanyaan besar karena menghilangkan peran dari dua DPU tersebut. Itu Pegi menolak itu hak dia. Ya tapi kami ingin bertemu dengan Polda Jabar mengenai DPU yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan dua DPU tersebut fiktif, tidak ada. Hanya sembilan. Sementara di dalam BAP kan disebutkan ada. Apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Jadi kami merasa kecewa sekali datang hari ini tidak ditemuin dengan alasan kami tidak konfirmasi terlebih dahulu. Keluarga Vina juga menanggapi rilis Polda Jawa Barat atas penetapan tersangka pembunuhan. Mereka juga mempertanyakan status dua DPU yang dihilangkan oleh Polda Jawa Barat. Yang di BHP itu kan ada nama-nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan tiga DPU kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya tiga DPU. Tapi sekarang Polda bilang hanya satu DPU. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menangkap dan menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dua sejoli pada 2016 silam. Polda Jawa Barat memastikan Pegi merupakan DPU terakhir yang terlibat dalam kasus tersebut. Pegi merupakan tersangka ke sembilan yang ditangkap. Padahal sebelumnya Polda Jabar merilis ada 11 tersangka. Muhammad Rizal, Maruli Habibie melaporkan dari kota Bandung dan kota Cirebon.